Kali sekarang yang beredar investasi bodong, bener gak? Pertanyaannya, investasi bodong itu bukan OJK yang melarik, bukan Bank Indonesia, bukan Kementerian Koperasi, bukan. Mereka tidak ada izin. Nah, apakah kami OJK berdiam diri? Tidak. Makanya OJK membentuk namanya Tim Kerja Satgas Waspada Investasi. Di Medan udah ada. Kekuannya kepala saya sendiri, kepala OJK, kantor regional 5, Sumatera Bagian Utara, Bapak Uwil Buntung. Anggotanya siapa? Ada dari Kementerian Agama, ada dari Kajati, Bejaksan Tinggi, ada dari Kapolda, ada dari SKPD terkait. Dinas Koperasi, Dinas Perindu Sampdatangan, Penanaman Modal Terpatu Satu Tintu, itu semua jadi anggota. Jadi kalau kemarin ada first travel, ya, melarikan uang, orang yang sudah bayar untuk umroh, udah lunas. Itu kami langsung turun, membawa Kapolda sama Kementerian Agama, didanakan, semua asetnya dijual, dikembalikan uang itu. Namun celakanya, karena uang itu semuanya sudah terpakai di luar negeri, tidak 100% bisa dikembalikan. Makanya, hati-hati kalau berinvestasi, banyak yang mengemasnya dalam tutup travel umroh, arisan, atau kooperasi. Yang penting, cek dulu izinnya. Kalau nggak ada izinnya, jangan. Nah, di mana ke UJK berada, mungkin saya tadi belum memperkenalkan diri, kita dari kantor regional 5, UJK KR 5, disingkat ya. KR 5 itu membawasi Sumatera bagian utara. Jadi selain provinsi Sumatera utara, kita membawai Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Riau, dan Kepulauan Riau. Jadi ada lima provinsi yang kita wasi. Dan itu juga di Aceh ada sendiri kantor OJK, namun setingkat di bawah kita. Dan itu tersebar dari Aceh sampai Alpua.